Kalau gue biasanya digini, campur. Nih, masukin ayamnya. Hmm, nih. Nasi, gula, kerupuk udah paling mantap, Sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku sama influencer, vlogger, semuanya. Dan gue pengen coba. Penasarkan tempatnya di mana? Nah, ini dia tempatnya. Nah, Sob. Ini dia tempatnya. Ima Babaturan. Yuk, ikutin gue aja. Gue mau makan. Halo, Sobat. Nah, aduh gue udah gak kotini buat makan. Kayaknya itu menggugah selera banget nih, Sob. Yang ada yang hijau-hijau, ada yang goreng-gorengan, ada yang manis-manis. Dilihat aja udah enak. Apalagi dimakan, ya enggak? Nah, Sob. Jadi itu namanya Ima Babaturan, Sob. Tepatnya itu di jalan kebon bibit, Sob. Kalau misalkan Sobatau, Bandung itu kan ada play over tuh. Nah, di bawahnya tuh, situ. Ya, aduh Sob. Gue langsung aja dah makan. Pertama, gue makan bubur dulu nih, Sob. Bubur lodeh namanya. Basanya bubur itu dikasihnya kecap. Terus, ada yang juga kari-ayam. Tapi ini dipakai lodeh. Ini itu menu sarapan pagi, Sob. Aduh, ini enak banget, Sob. Di sininya tuh ada kentangnya, ada tahunya juga. Terus ada jagung. Terus ada telur. Nih, gue coba yang ini ya, Sob, ya. Hmm. Ini enak banget, Sob. Pas banget buat menu sarapan pagi nih, Sob. Rekomansi buat Sobat nih, kalau misalkan bosen makanan-makanan pagi. Nah, itu-itu aja bisa coba di Mabaturan. Nama menunya adalah Bubur lodeh. Nah, ini dia nih, Sob, nih. Yang enak banget dan lagi rame di sini. Ada nasi cumi sambal hijau. Oh, gila nih, lihat. Ada cuminya. Terus yang jelas ada ininya nih. Apa tuh? Cabai hijau. Yang jelas ini ada si cabai hijaunya yang bikin menggoda banget nih, Sob. Wow. Hmm. Bener ya kata orang-orang. Nasi cumi cabai hijau itu enak banget. Nggak terlalu pedas. Asinnya pas, manisnya pas. Ada manis-manisnya dikit ya. Ini rekomendasi juga buat Sobat nih. Sekarang cobain nasi cumi cabai hijau-nya. Wajib. Sekarang gue mau cobain ini ya, Sob, nih. Ada nasi goreng kambing nih, Sob. Nasi goreng kambing. Banyak banget kan, Toh? Ada dagingnya. Telurnya juga pasti. Ini ada apa nih ya, Sob? Oh, ini kambingnya nih, Sob. Ini nih yang spesial di sini. Udah banyak. Dagingnya juga banyak nih, Sob. Fix. Ini mah harus datang ke sini. Kayak ini mau baturan. Nih. Kayak ada jahe-jahenya gitu deh, Sob. Jadi agak sedikit anget ya. Coba lagi ya. Terus ini enak banget, Sob. Itu kayak makanan rumahan banget nih, Sob. Jadi gue kayak inget di rumah. Nyokap gue tuh selalu bikin nasi goreng kayak gini. Nah, Sob. Sekarang gue mau cobain. Ini sama juga nih, Sob. Yang kayak di rumahan-rumahan kayak gitu nih, Sob. Gue mau coba Sob ayamnya. Oh, gede-gede ya, Sob ya. Gedong-gedong. Gue coba airnya dulu nih. Gimana sih rasanya? Seger banget, Sob. Akhirnya, dengan sajian yang seperti ini tuh disini cuma 20 ribu doang. Ayamnya banyak, sayurannya ada, rasanya enak. Wow. Komplit. Ini gue hap-hap semua. Nggak enak banget, Sob. Nah, Sob, biasanya ya kalau misalkan suka ada tuh si kentangnya tuh yang lembek banget. Terus si wangkanya lembek banget. Jadi kurang enak. Kalau sih itu kayaknya dimasaknya seger langsung hari itu juga. Nih, makan lagi. Ini udah, juara. Gue mau cobain gulai ayam. Gulai ayam kampung nih, Sob. Ayamnya aja ayam kampung. Pasti enak banget nih, Sob. Nah, ini, Sob. Ini gulai ayamnya nih, Sob. Gue cobain dulu kali ya. Berasa banget perempahnya, Sob. Berasa banget. Ini kayak ada rasa jahe juga nih. Kalau gue biasanya begini, campur. Ini masukin ayamnya. Nah, waduh. Hmm, nih. Wow. Ini enak. Apalagi tambahin ini, Sob. Nasi, gulanya, kerupuk udah paling mantap nih, Sob. Nah, Sob, disini juga nih ada bingun goreng sambal kacangnya nih, Sob. Gue pengen coba pake nasi dulu ya. Wow. Hmm. Enak banget nih, Sob. Uniknya, disini ada sambal kacangnya nih, Sob. Jadi, kita campur sama sambal kacangnya. Putar-putar dulu ya, biasanya gue. Terus langsung celup. Wow. Hmm. Hmm, sambal kacangnya beda deh, Sob. Kayak ada rasa apa gitu ya. Begini penasaran tau. Aduh, enak nih, Sob. Kita sekarang makanan beratnya udah. Jadi, gue mau coba cemirannya nih. Ada yang manis, ada yang asin. Ada gorengan juga. Ada lagi satu nih, Sob, yang enak juga disini. Ini tuh kalo misalkan di beberapa tempat tuh ada beda-beda tau namanya. Ada yang namanya bala-bala, bakwan, piya-pia. Nah, ada apa lagi tuh? Kalo misalkan Sobat, ya Sobat apa namanya? Terus aja di kolom komentar, oke? Gue mau cobain ini. Ini lumayan gede loh, Sob. Tuh. Kita coba sini dulu. Bakwan saus kacang. Kita coba ke saus kacangnya nih. Hmm. Hmm. Perpaduan yang sangat nikmah. Coba lagi, coba lagi. Ini, Sob, next-nya roti gandum goreng. Ini tadinya gue kira ini tuh tempe. Ternyata roti gandum. Ini, Sob, roti gandum gorengnya nih. Hmm. Sama saus. Terus enak banget. Enak banget. Betulnya ini ada ini ya. Ini kayaknya cuma digoreng. Tapi dilumuri sama telur aja kayaknya. Ya, Sob. Sekarang gue mau coba yang terakhir nih. Ada peyum. Khas banget di Jawa Barat. Ini tuh kesukaan gue banget, Sob. Ini, Sob. Nih, peyum. Peyum goreng. FYI ini, Sob. Peyum, Bandung merupakan salah satu kuliner khas yang ada di kota dan Kabupaten Bandung. Nama kuliner ini terdiri di dua kata, yaitu peyum atau dalam bahasa Indonesia artinya tapai singkong, dan Bandung merupakan nama kota tempat produksi peyum tersebut, yaitu Kabupaten Bandung. Nah, singkong sebagai dasar pembuatan peyum memang sejak jaman penyejaan sudah dikenal oleh masyarakat Bandung sebagai pengganti nasi yang kala itu sangat sulit diperoleh. Nah, pengolahan singkong dilakukan melalui proses fermentasi menggunakan bahan ragi. Dari olahan tersebut kemudian menghasilkan kuliner yang dikenal dengan nama peyum. Rupanya proses penggantian tersebut telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1800an, Sob. Peyum, kalau misalkan Sobeta itu ada tape kan, nah tape itu ada tape ketan, nah kalau ini tape-nya tape singkong. Manis, Sob. Kalau misalkan dia belum terlalu matang, itu keras. Itu rasanya itu kayak hambar-hambar gitu, tapi ini udah manis, ini udah matang, jadi langsung dimakan itu enak. Ini enak banget Sob, tapi gue tebak-tebakan Sob, peyum, peyum apa yang cantik. Apa? Yang tau, yang tau? Ya peyempuan lah. Gimana sih lu? Masa gue? Jadi Sob, gue mau lanjut dulu makan sama teman-teman, satu tim gue. Jadi tetap kasih kantor saja jam makan. Oke, dan kita balik lagi. Bye. Bye. Aduh Sobat, tadi makanannya banyak banget. Dan gue kenyang banget hari ini fix, gue gak akan makan sampai malam nih Sob. So, karena sini makannya udah enak dan udah verified banget. Ini udah Sob, saatnya kita untuk cari korban untuk dibahagiakan saat ini, oke? Halo, Tete. Maaf, ganggu bentar ya. Nih, gue ada satu games ya, pertanyaan, quiz. Kalau misalkan yang bisa jawab, langsung lancungin tangan ya. Oke, pertanyaannya, tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari apa? Hari buruh. Coba, A-nya? Hari buruh. Hari buruh? Iya. Pernah. Oke, pertanyaan dulu. Meskipun bener, berarti A-nya dapat hadiah dari kita. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Tete ya. Ya udah Sob, tetap terus saksi negeja makan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hanya di channelnya, BUMITERA! BUMITERA!